Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Gacau Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Orang guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Bersama Ustaz Syamsul Debat Tingkat stres yang ada dekat Malaysia tu Waduh kok bisa seperti ini ya kan Nah tanpa apa lama-lama Jom kita simak videonya guys Apa solusi yang Ustaz Syamsul Debat Sampaikan ya Ketika kita mengalami stres Siapa pernah pergi Umrah? Siapa pernah pergi Mekah, Madinah Pernah pergi tak? Pernah, pernah, pernah Siapa yang pernah pergi Cuba tengok teksi dia jalan rupa Macam mana teksi dia? Buruk Betul Bengkok-bengkok, remok-remok Longot Dengan lumpurnya, dengan apanya Deburnya Tahu tak kenapa? Ada yang baru beli keluar tu Ketuk kereta dia Dia cakal-cakal Dia calah-calahkan kereta dia Sebab Dia takut ada orang nampak kereta dia berkilat Datang penyakit air Allah Sampai macam tu sekali Itu sebab ni bukan untuk ditunjuk-tunjuk Saya pesan ni betul saya pesan Tolong jaga Sekarang inilah dalam dunia kita Paling banyak penyakit pelik-pelik Sampai doktor tak tahu sakit apa Betul tak? Betul 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 Tak apa hati tengok orang Sebab semua benda nak tunjuk Bayangkan Dia boleh ambil gambar Cawannya Zapus Air kosong je Air kosong je Macam tu hari apa yang Bayangkan Air kosong je Ya Ngekritik ini Ini kritik namanya Tapi ya Ya gitu lah Sebagai panitia Harusnya faham Tak ada Saya tak cakap sini Saya tahulah Ini tempat Logi rawatan air Kan Tapi Macam tu lah Tak ada lah Gurau Sampai serbat ni Kalau tak gurau Tak boleh Memang gurau je Dan begitu jugalah kan Kalau kita tengok Covid-19 juga Banyak menyebabkan orang Sakit mental Bayangkan sakit mental ni Stres Sebabkan stres ni Untuk malaman semua Stres related diseases Penyakit yang dipuncakan Oleh stres ni Lebih tinggi Daripada penyakit-penyakit lain Lebih tinggi Daripada penyakit Tinggi Lebih tinggi Daripada stres Related diseases Okay Bayangkan Sebelum tahun 2000 Setiap 1000 orang Seorang sakit mental Allah Masuk tahun 2000 Setiap 10 orang Seorang sakit mental Wah Hari ini 29.6% Rakyat Malaysia Sakit mental Maknanya Setiap 3 orang Seorang sakit mental Ya Allah Di kalangan kita ni Cukup kira Berapa-berapa ini Tak bisa je Itulah jumlahnya Maknanya 29.6% Tak Jangan Jangan ingat sakit mental ni Gila Tak semestinya Macam saya cakap tadi lah Ada tak kawan-kawan kita Dia bergurang itu Bukan main lagi Kita bergurang ini Cepat-cepat Sentak Marah Itu mental tu Kau balun orang Boleh Orang balun kau Tak boleh Apa penyakit kau Sebab Otak dia Dah ada masalah ni Dia punca je Tekanan kat rumah Tekanan dekat luar Tekanan sebelum-sebelum ini Macam semalam Pagi semalam Saya dia minta Berceramah untuk Malaysian Malaysian public Malaysian MPS MPSAS Malaysian public sector Malaysian public sector accounting standard Khusus untuk Accountants Seluruh Malaysia Semalam Wow Saya diminta Cik Amah Semalam tu Slot yang pertama Kalau ikut kan slot yang kedua Saya minta awal Sebab saya nak kerja pergi ke Penang Lepas tu Saya pergi lah semalam Tahulah ada accountant ni Mana accountant Mana Mana Accountant Accountant ni Rupa-rupanya Dah dua hari khusus Memang stress lah Pasal figures Pasal apa Accounting standard kan Rupanya Sehari sebelum saya datang Dah macam-macam Attempt dia buat Nak bagi ke peserta ni Tak boring Nak gelak Tak gelak dia orang Macam tu Sebab kan accountant ni Kebanyakannya memang serious lah Iyalah Jadi tu yang saya Semalam saya tak puas hati Ni ada ke tak ada Sudah akhirnya Akhirnya sampai Masuk perenggan kudu ketiga Dah tak boleh selamatkan lah Memang dia orang gelak teruk lah Dan bila saya keluar Dia orang tegur saya Ustaz saya ingat Dia orang tak boleh gelak tau Rupanya boleh gelak Jadi sebab apa Sebab tekanan Kerja ni Betul Ada orang yang dia Menang ke macam Contoh lah Kita keluar daripada Kita keluar daripada Masjid Semalam Jumaat Esok kan Yang seorang tu Aduh Kenapa kau Slipper hilang Slipper hilang Dia punya stres Macam nak mati Yang seorang tu Eh kau Mana si barang Hilang Mana Oh iya betul Cara setiap orang Menghadapi satu tekanan tu Beza-beza Beza-beza Nampak tak Ada orang tu Anak ni Sembilan orang Nak sekolah Stres je Yang seorang ni Dua orang anak Stres Aduh anak nak buka sekolah ni Mana nak cari duit buku Duit belanja Dia orang Ya Allah Ya Allah Dua orang Yang seorang tu Relax je Sembilan orang anak Relax je Abang boleh tak tertekan Abang anak nak buka sekolah Sembilan anak Abang sekolah Apa nak susah Semua isteri uruskan Memang dia tak stres Tapi dia pindahkan stres Dekat orang lain Nampak tak Betul Cara dia menghadapi satu benda Contoh Kita tengok keadaan Sampai dekat 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 tol RFID Dah dekat-dekat Tak mahu dia naik Leg Wajar dia ni Reverse ke depan Tak mahu Reverse ke depan Tak mahu Di belakang Di belakang Tapi bukan semua Han betul tak Bukan semua Han Ada orang tu Keluar Cepatlah Bodoh Keluarlah Bodoh Bodoh keluar lah Lepas tu keluar Apa kau cakap Tak saya cakap Yang dah lepas tadi Bukan abang Lepas tadi Kenapa keadaan tu Sebab setiap orang Cara menghadapi Benda tu berbeza Macam kita Dah benda tu tak naik Kesian Ya Allah Ada orang macam tu cepat aku nak cepat itulah maksud RFID reverse forward insyaAllah dapat kau kena selalu reverse forward insyaAllah dapat dan bayangkan macam mana tak stres sebab dengar-dengarnya tak lama lagi akan ada lagi aplikasi baru untuk gantikan RFID macam manalah orang tak marah yelah dia orang buat testimoni men try-try je itulah dia tekanan ni boleh menyebabkan macam-macam perkara antara penyebab stres hari tu waktu COVID-19 berlaku antaranya adalah hilang pekerjaan ada orang kawan saya anak dia anak dia pergi interview pergi interview dapat kerja jadi pilot pilot dekat satu syarikat penerbangan yang warna merah tu yang now everyone can fly dia nampak lah dah jadi pilot buatlah kenuri doa selamat dah siap semua dah ready dah berhenti kerja kat tempat kerja lama gaji tempat kerja lama pun tinggi nak jadi pilot lagi tinggi so dia pun pergilah dah dapat kerja dah kenuri semua dah panggil kawan-kawan makan dengan orang-orang celebrate kan sekali COVID bila COVID dia tak boleh dapur diri dia tak sempat lapur diri pun dah COVID Allah kerja dah tak ada bayangkan kerja dah tak ada apa nak buat duduk kat rumah main game kapal terbang bukan itu saja pilot yang dah ada kerja pun tak ada kerja betul tak betul betul saya pergi KLIA masa tu flight tak ada tersadar yang kapal terbang tu tak pernah tengok KLIA sesunyi tu boleh baring saya cekamah dekat masa lepas tu kan ada PKPB kan PKPB masa tu immigration tak buka lagi untuk pergi ke border Singapura saya cekamah boleh baring sebab apa dia kata rupanya pekerja-pekerja staff-staff immigration dengan kastam yang di di sempadan Johor Tebrau ni kan dengan dengan Singapura tu kan satu hari memang 24 jam sibuk tu dia cakap puan dia cakap ke perempuan pengarah masa tu puan Zura tu puan boleh tak kita rehat tutup dua hari ke sempadan pintu sempadan ni dua hari je rehat jadilah bukan dua hari dua tahun saya datang covid dua tahun menung payah kan tengok tiba-tiba ada karier baru yang lebih menguntungkan iaitu buat delivery grab food food panda grab kan dia tengok saya sebut lah juga kan tapi ramai yang terpedaya betul masa tu seronok sampai berhenti kerja nak buat grab memang betul masa tu grab food panda semua tu dapat berapa 300 ke 400 ringgit sehari sehari Allah mewah tiba-tiba hebat dia orang kerja trip ni oh kita buat mari makan percuma untuk abang-abang grab sombong tak nak singgah banyak nak deliver bayangan dia boleh buat 300 ke 400 ringgit sehari tapi masa tu dia terlupa dia tertipu dengan market sebab market tu masa tu sahaja dan masa tu pula kebetulan orang ramai ada pula moratorium moratorium iaitu dibenarkan tangguhkan bayaran bank apa semua jadi dia ada duit boleh belanja dia beli dia beli dia beli lagi lah tertipu dan siapa yang tak beringat tak menyimpan habis ya betul tiba-tiba dia buka balik semula fizikal macam biasa masa tu lah sekarang ni budak-budak yang delivery bergaduh so kenapa macam mana-macam dia tak bergaduh budak-budak yang kat kampung yang buat delivery dulu dah pergi ke pekan sebab nak kejar trip dekat bandar sampai kan dia sahabat saya seorang ni buat delivery dia hanya boleh buat delivery isnin dengan jumat je sebab hari lain tu dah ada orang lain dia buat gili-gili sebab telur ramai dia apa dia buat terpaksa lah buka akaun baru buka nombor phone baru untuk buat trip lain pula antara je kan begitu juga agresif sebabkan saya agresif pukul orang keliling dia boleh pukul-pukul tu cara dia nak melepaskan stres dia hilang kepercayaan takde berdiri sendiri mudah marah mengasingkan diri hilang keceriaan kan lepas tu belum cerita lagi stres tadi sebabkan apa hilang kerja hilang rumah hilang orang tersayang covid pemperangaman oh ya betul lepas tu kita pula tak sabar-sabar dengan pengumuman daripada wajah kesengan hamba Tan Sino Hisham hari ni 15 kematian disatatkan siapa yang kena jangkitan berapa ramai yang dah kena berapa ramai yang masuk dalam pusat korentin lepas tu lepas tu dua minggu sekali dengar pengumuman daripada Perdana Menteri dengan ini diumumkan PKP dilanjutkan kita dengar Allah lanjut lagi dilanjutkan lanjut lagi ya Allah kita memperiasakan dia dan lebih parah dia boleh membawa risiko tinggi yang sangat berbahaya iaitu sampai kepada peringkat membunuh dia Allah jadi menurut pandangan Islam stres bukanlah punca daripada tekanan mental semata-mata punca tekanan ini adalah dari dalaman hati dan jiwa seseorang jauh dari sentuhan iman dan tidak berserubungan dengan Tuhan pada yang bukan Islam dia boleh ambil maksud saja maksud mungkin dia dengan cara sendiri lah yang bukan Islam mungkin dengan Tuhan memang ada tak ada agama saja apa-apa benda-benda tak baik tak ada agama yang bagi kita pening kepala sepatutnya agama bagi kita ketenangan betul jadi dia jauh dan dia rasa dia gemar menyalahkan orang hidup kita ni tuan-tuan kalau kita perbetulkan setting kita akan ok contoh macam ni nak bagi faham setting bila kita ambil phone kita kan phone baru kan phone baru nak bagi faham benda pertama sekali kita akan usik apa dia apa eh phone baru keluar daripada kotak screen protector dah pasang biar aku jawab siap-siap benda pertama kita akan usik apa dia dalam apa kamera atau kamera orang perempuan kamera otak kamera biasa setting setting tu kita akan usik iaitu kita nak volume dia kuat mana ringtone dia ringtone apa wallpaper nak letak gambar siapa ok ringtone tu pula ada pula boleh personal ringtone kan kalau abos telefon isteri telefon bunyi rimau lah tak engkau lah sekuntum suami telefon macam tu lah maknanya kita dah letakkan assign ringtone saya nak tanya setting ni kita letak berapa 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 bila kita letak setting ni setiap hari awal lah sekali je bila kita letakkan sekali je hari pertama dan tiba-tiba kita dah buat brightness tu brightness dekat screen tu terang tiba-tiba lepas 2-3 bulan dia gelap so apa kita buat perbetulkan balik setting itulah yang kita kena buat ni niat dalam diri kita ni kena perbetulkan wah contoh kenapa kita kerja ni nak betul kan kenapa kita kerja duit tadi cakap duit kenapa kerja kenapa kenapa kerja wajibat kan ok lah saya tambah lagi kenapa nak kerja raja-rajin kenapa kerja kuat nak hasil yang besar nak hasil yang ok macam tu ada jawabkan Allah ada yang kerja raja-rajin ada orang dia cakap macam ni tau dekat saya kena hati-hati dengan apa yang kita nak oh apa tu saya nak kerja raja-rajin biar saya dapat naik pangkat contoh tu yang bila tu yang bila dapat naik pangkat dah takut nak buat apa naik pangkat dah dapat itu yang dia zalimi orang bawah dia arah orang suka dia Allah tak pedulikan perasaan orang sebab dia nak itu je iyalah faham tak tu sebab kalau dah rasa tak betul perbetulkan balik niat kita contoh aku ingat aku nak kahwin lah so setting dia nak kahwin kau nak kahwin dengan siapa setting ni pun nak kena buat ni aku kalau boleh nak kahwin dengan nak kahwin dengan penyanyi tu yang cantik dia terlupa konsep cermin diri ok dia akan menyebabkan stres yang dia nak tu cita-cita tu tak realistik menyebabkan dia tertekan sampai bila nak kahwin dengan si Tino Aliza pertama si Tino Aliza dah kahwin yang kedua si Tino Aliza kalau tengok kau pun memang tak nak dia contoh lah kan tu saya kata target tu setting tu kena betul betul lah sesuai macam orang perempuan dia tak suka skrin dia terang sangat tapi lelaki suka maksimum terang betul tak eh kebalik ya kebalik ya mungkin orang-orang bisa berfikir bahasanya ya enggak tahu juga sih mungkin realitanya seperti itu tapi kalau saya guys ya itu saya enggak suka banget dengan screen yang sangat terang justru istri saya itu yang suka terang banget sampai saya tuh kadang wow silau banget karena dari kecil itu saya diajarkan untuk tidak suka apa namanya ya di tempat-tempat yang terang banget maksudnya kalau tidur itu gelap gitu kan nah seperti itu guys ya sehingga saya pun sampai sekarang kebawa gitu kalau terang banget tuh membuat mata saya tuh mudah cepat perih cepat sakit macam itu berarti kalau di luar sana itu memang gitu kayaknya tapi saya berbeda kayaknya ini azik yang maksudnya enggak akan suka terlalu cetar banget paling setengah itu udah paling terang di hape saya itu guys ya wah ada beza itu sebab setting itu sesuai dengan diri kita betul si nampak ya ok aku ingat aku nak makan nak makan sedap sikit hari ini nak makan sedap dekat mana dia nak makan dekat nama tempat itu menatek 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 dia nak makan dekat restoran apa steakhouse steakhouse daging sokopeng yang bangang itu pun dah seratus lebih kau tahu jadi check balik ini tak lepas gaji aku nampak bila setting macam itu habis faham tak setting kena diperbetulkan niat adalah perkara yang paling mustahak jadi macam mana cara kita nak kurangkan menangani stress apa dia nak buat luahkan perasaan share pening macam mana kau boleh tahan dulu kau kerja macam ni eh tak relax lah buatlah kerja kot dapatkan pandangan berdekat kawan saya berbura dengan geng-geng kaunselor macam-macam masalah sampai kat saya orang mengadu orang mengadu masalah kita dengan kita-kita stress kalau teruk tu masalah kau ni kenapa iya saya jumpa masalah sekarang ni masalah rumah tangga ni teruk sangat sekarang zaman sekarang nampak tak itu yang child free tengok tak ada seorang tu dia boleh cakap saya tak nak ada anak dia belarkan muka tak nak ada anak anak ni menyusahkan dia tu lahir dekat pokok buluh yang beranakkan dia buluh betung Allah 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 S.A.W. Assalamualaikum dan selamat videonya dari telah tadi cerama singkat daripada Ustaz Syam Syul Debat sakit mental akibat daripada Covid yang memang masa tu memang ramai sangat yang memang masa tu lah dimana kita itu fikiran kita itu dilanda dengan kesetresan nak bekerja susah nak keluar rumah susah macam tu lah yang kita dapat masa dulu dulu tu kan masa Covid-19 tu dan apa yang harus kita lakukan ketika kita stres macam tu dan kalau kita tengok tingkat kestresan di Malaysia kata Ustaz Syam Syam Syul Debat tadi tu semakin meningkat maknanya 3 orang daripada 3 orang 1 orang tu stres macam tu lah mungkin di setiap negara pasti akan seperti itu karena kenapa ya sekarang tu memang banyak tekanan-tekanan nah macam mana kita nak menghadapi stres itu macam mana kita nak supaya stres itu ok stres itu hilang macam tu ya kita luahkan nah macam tu kata Ustaz Syam Syam Jadi Masya Allah kita dapat solusi ya kan dapat pengajaran dapat nasihat juga daripada Ustaz Syam Syam Sehingga kita menjadi orang yang lebih baik tentunya ok itu dulu videonya guys terima kasih datang kalau video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya mamin untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati